Pada saat lebaran seperti ini, produsen jenang dikudus kebanjiran pesanan lantaran tingginya permintaan. Selain itu, tingginya permintaan juga diimbangi dengan inovasi parsel jenang. Parsel jenang kudus mulai banyak diminati oleh masyarakat bukan hanya dari warga kudus saja, melainkan juga dari luar daerah. Parsel jenang juga dilengkapi dengan jajanan khas kudus lainnya seperti keciput, madu mongso, dan lain-lain. Faisal Hadi, salah satu pembeli parsel jenang mengaku, dirinya membeli parsel jenang karena di dalam parsel terdapat berbagai varian rasa jenang dan jajanan khas kudus yang sudah dibungkus rapi dan menarik, sehingga sudah siap diantar ke tempat saudara. Desa Kaliputu dari dahulu terkenal menjadi sentra jenang kudus, di sana terdapat lebih dari 30 pengusaha jenang dari industri skala kecil hingga besar. Momen seperti jelang lebaran ini dimanfaatkan banyak pengusaha jenang untuk merauk penghasilan seperti halnya dengan Ali Marzuki. Salah satu pengusaha jenang ini mengaku mengalami peningkatan 5 kali lipat dibanding hari biasa termasuk dalam bentuk parsel jenang kudus. Anda bisa mendapatkan parsel tersebut di salah satu pusat. terdapat oleh-oleh khas kudus. Harganya terjangkau hanya dengan Rp100.000 hingga Rp200.000 saja, Anda sudah bisa membawa pulang parsel jenang khas oleh-oleh dari daerah kudus. Tim Liputan Simpang 5TV melaporkan.